Hai ini juga salah satu sesat duk hahaha Beapok Hai mem性ak memupakan Hai selamat menikmati halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman kembali lagi dengan saya saya lagi mempersiapkan sarapan buat Nenek ya dan nanti sama mempersiapkan proses sembayangan juga lanjut saya masak makan malam buat masikan ya jadi hari ini tuh super sibuk banget teman-teman ya saya mau mempersiapkan sebayangan masak ini juga ini daging ini cuman dialupin kayak gitu sih daging babinya cuma dialupin sebentar aja dimasak setengah mateng dan ini ayam ini ayam dan nanti ini ikan digoreng kayak gitu ya pokoknya ini mempersiapkan sembayangan siang hari pukul 12 dan pagi ini saya mempersiapkan sarapan buat Nenek yaitu apa ya mie asin dan pakai sayur apa ini namanya gambas saya potong gambes ini airnya sudah mendidih saya masukkan gambas harapannya itu kayak gitu teman-teman ya garam kaldu ikan saya kasih minyak ya sudah mateng ya mie asinnya dan sayur gambas oke sekarang saya mau bawa ke depan oke sekarang saya mau persiapan sembahyangan ya siang hari pukul 12 teman-teman saya mau kukus nih tempong ayam besar banget ya ini harganya 290 NT teman-teman besar banget karena ini ayam-ayam kampung kayak gitu ayam kampung yang di Taiwan tuh ya mahal banget ya ini saya kukus tipis-tipis kayak gitu aja karena semuanya itu apa ya maksudnya yang daging babi dan ayamnya itu setengah mateng saja dikukus tipis nah saya lumurin sedikit garam temen-teman gini aja dan ini dikukus ya saya hanya menggunakan sedikit air teman-teman teman-teman ya nah ini karena cuma setengah mateng saja nah ini saya mau kukus nah ini sudah saya taruh di kukusan ya di Tienko lah ini kalian kalau nggak punya ini ya pasti dikukus apa di steam lah boleh oke sekarang saya mau lanjut goreng ikan teman-teman nah ini goreng ikan ikan ini nah ini digoreng sampai mateng karena nanti bisa dimakan makan siang ya nah ini teman-teman ya nah ini teman-teman ya ikannya sudah digoreng ini adalah salah satu sesaji buat sembahyangan sudah mateng ini juga salah satu sesaji ini adalah salah satu sesaji juga teman-teman ya sosis babi 1234567 ya ya ini saya mau potong-potong ini sudah saya masak ya tak cemplung nih inginnya gimana ya terus dikukus di Tienko kayak gitu sekarang saya mau potong-potong awal-awal aku itu belum tahu teman-teman ya mempersiapkan sembahyangan kayak gini tuh suwibuk banget repot banget kayak gitu tetapi sekarang sudah troni wis kebiasaan ya jadi ya cepet sih soalnya wis troni ngerti galaning dulu ini kan wis dikwis dikukus kekiris mateng nih dah dua sudah selesai nah ini eh talas ya kalau yang kemarin saya goreng ini juga ini juga buat sembahyangan udah ini aja 123 yang lain belum nah ini juga teman-teman ya ini adalah pentol-pentolan pentol-pentolan pentol-pentol bakso pentol seleng eh pentol bakso pentol ikan ya gitu aku juga makan ya dan ini adalah sumi-sumi ini berapa ya es yang nggak papa nggak perlu dimasak dan ini pentol-pentolan pentol bagi pentol ikan nah wis dijadikan satu ini aku aku tuh jarang makan teman-teman ya pentol yang dijual di pasar kayak gitu karena apa ngerebusnya itu juga campur jadi aku nggak makan nah isek nah isek anjar-anyaran ini kio bingung teman-teman ya mempersiapkan sembahyangan kayak gini ya tapi lewis kulino karena aku tuh disini sudah lima tahun ya jadi sudah wiskulino lah jadi gampang banget karena sudah tahu jalannya juga sama kalau di Indonesia kita itu apa ya nek kedurin wong kampung kan biasanya kedurin ngunu gitu nek orang ngerti anak muda nek orang ngerti ya orang ngerti gitu tapi lewis kulino ada ngomah, ada kampung terus juga sering menyiapkan kedurinan ngunu ya paham lah kayak gitu nggak ada yang nggak tahu kalau nggak belajar atau kalau nggak maksudnya kiki menjalankan sambil belajar kayak gitu loh maksudnya pokoknya melakukan sambil belajar kayak gitu baru ngerti gitu tapi lewis gue bayangnya bayangnya nggak bisa sih aku jujur ya lewis ini ngomah ya mempersiapkan kedurinan ini nggak ngerti karena apa aku kulinanya sering ke luar negeri kayak gitu ya maksudnya di luar terus belum menetap di rumah jadi aku tuh nggak ngerti kalau mempersiapkan kedurinan tapi insya Allah nek bisa ini ngomah menetap ini ngomah sering juga kalau niki bikin apa gitu jeneng ini persiapan kedurinan mungkin dia bisa lah semuanya itu karena kulino teman-teman daging babinya juga sudah mateng ya saya setting cuman berapa ya 15 menit nah ini loh cuman di steam setengah mateng saja ya jadi nggak perlu lama-lama buat sejaji dan saya mau taruh di mangkok nah gini ya wuh gini aja jadi nanti kalau mau dikonsumsi mau makan ya dimasak lagi ya mohon maaf mejanya kayak gitu ya namanya mejanya rumah orang tua ya neomai majikan ku tuh ya keren banget sih ya wuh waw 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 banjir hahaha 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 oke udah udah kita gabungkan dengan temannya nah ini masih belum ya nasinya juga proses masak ini belum selesai teman-teman ya masih sebagian ayamnya juga belum mateng nasinya juga belum matang jadi masih banyak ya prosesnya teman-teman sekarang saya mau ambil ayamnya ya karena sepertinya sudah matang dan ini nasinya juga hampir matang juga oke pakai lampin deh soalnya panas nah ini ayamnya nah ini sederhana gampang banget ya nah ini tinggal nasinya teman-teman ya ini saja sebenarnya loh gampang lah kalau mempersiapkan sembahyangannya kayak gitu sih teman-teman katanya nenek sudah boleh dipersiapkan di depan ya karena saya masaknya juga sudah selesai nasinya sudah selesai sekarang meja ini saya mau bawa ke depan ya di depan tempat sembahyangan sampai jumpa teman-teman mejanya sudah saya bawa bawa ke sana sudah saya bersihkan dan sekarang saya mau pemainnya ini mau saya bawa ke depan ya Nah ini ya semua saksinya nasinya juga sudah matang satu persatu di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton! 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 Ini saya mau bungkus lagi Sekarang mejanya saya mau usung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudahlah! Kan benar! Nggak mau ribut kita yang benar-benar men natal! Mengapa chili? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati saya sudah bungkus selesai teman-teman ya karena sebagian besar adalah untuk menu makan malam nanti ya jadi cukup saya simpen di di depan sana saja nanti buat masak makan malam menu makan malam ya jadi menunya daur ulang sembahyangan ayamnya tadi ini juga bukan matang banget ya jadi ini nanti saya memasak